Serial 7 Senjata Seri 4 Gelalang Perasa Jilid 4 Bap 4 Integrasi Baju pelindung Wang Tong terbuat dari tembaga yang jarang ada. Tembaga itu dibuat menjadi serat-serat tipis, kemudian hanya menjadi sebuah baju. Sekarang baju pelindung itu sudah dikenakan oleh Xiaosao Ying walaupun di dalam peti terasa sangat panas. Dia tetap merasa senang, dengan tertawa dia berkata, baju ini adalah barang yang harganya bisa membeli sebuah kota, pantas saja kau tidak mau melepnakannya. Wang Tong hanya terdiam, seperti tidak mendengar perkataan Xiaosao Ying. Nyonya bos sedang menuangkan arak untuknya dan berkata, walaupun baju pelindung itu sangat berharga, tapi nyawa sendiri masih lebih berharga, Benar tidak arak yang baru dituang langsung diminum oleh Wang Tong, sepertinya dia ingin segera mabuk. Xiaosao Ying tertawa terbahak-bahak dan berkata, mabuk kiranya bisa menghilangkan semua rasa pusing, enggan melakukan apapun. Sekali kau mabuk, kau bisa seperti diriku menjadi setan mabuk. Nyonya bos itu tertawa dan berkata, di dalam peti mati perjanjian sudah dilakukan dengan baik, kalian harus merayakannya dengan minum arak yang banyak. Tiba-tiba Wang Tong bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Aku sudah dengar dari Xiaosao Ying. Tanya Wang Tong lagi, apakah kau tahu tentang Tian Xiangteng? Ya, tentu saja, tanya Wang Tong. Ker, Tian Xiangteng dalam menghabisi musuh apakah kau juga sudah tahu? Aku tahu, tanya Wang Tong. Wang Tong, bila kau sudah tahu mengapa kau tetap mau membantunya menjebakku jawab nyonya bos, orang ini sudah berhutang uang arak kepadaku sebanyak seribu ril, bila aku tidak membantunya, entah kapan hutang ini dapat dibayar. Apalagi, Wang Tong meneruskan kata-kata nyonya bos, apalagi kau sudah menemani dia tidur wajah nyonya bos memerah dan dia menarik nafas. Sebenarnya aku tidak menginginkannya, tetapi, tenaganya lebih besar daripada aku. Wang Tong memandang nyonya bos kemudian ke arah Xiaosao Ying, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tapi Xiaosao Ying hanya diam terpaku. Tidak disangka ternyata orang ini bisa tertawa juga apalagi sampai terbahak-bahak seperti itu. Wang Tong berkata, kau benar-benar kekurangan uang dan benar-benar sangat mahir mempermainkan perempuan. Xiaosao Ying berkata, kata-kataku sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kata Wang Tong, ketua Geting Siang pasti akan menyukai orang seperti dirimu. Xiaosao Ying sangat senang dan bertanya, apakah itu benar? Wang Tong mengangguk dan menjawab, sebab Geting Siang adalah seorang yang sangat menyukai arak dan perempuan. Begitu arak dituangkan ke dalam cawan dia langsung mengambilnya, tampaknya Wang Tong sudah mulai mabuk. Xiaosao Ying bertanya, apakah cuan Geting Siang juga sering minum setiap kali dia pasti minum arak dan tidak pernah berhenti minum arak? Jika sedang minum tidak seorang pun boleh pergi meninggalkan tempat sebelum subuh. Xiaosao Ying mengerjap-mengerjapkan matanya dan berkata, Sekarang belum subuh malam sudah larut, jarak dari kuburan ke kedai arak bukan jarak yang terlalu jauh maupun terlalu dekat. Tiba-tiba Wang Tong menepuk meja dan berkata, sekarang dia pasti sedang minum, aku akan membawamu menemuinya di sana. Metuk Xiaosao Ying bercahaya dan bertanya, apakah kau tahu dia berada di kota ini? Ini aku tidak tahu, siapa yang tahu tanya Xiaosao Ying, apakah kita akan pergi sekarang? Ya, kita pergi sekarang, begitu mengucapkan kata pergi mereka benar-benar pergi, berjalan dengan sangat cepat. Nyonya bos yang melihat mereka dari loteng menarik nafas dan berkata, Di antara mereka siapa sebenarnya yang benar-benar mabuk dia sendiri sudah minum arak dan berkata, Mungkin mereka tidak mabuk, yang mabuk itu adalah aku sendiri getting siang memang masih minum arak. Dia minum arak dengan sangat perlahan, tapi jarang berhenti, secawan demi secawan dia asyik minum arak. Yang memegang arak untuknya tentu saja Go Yeuning, dia juga minum arak tapi sedikit-sedikit. Apa yang dikerjakan oleh Geting Siang, Go Yeuning selalu minumaninya. Sekarang Go Yeuning sudah seperti bayangan Geting Siang. Arak sudah habis sebanyak dua poci, tapi Geting Siang malah mengerutkan dahinya. Go Yeuning melihatnya dengan perlahan dia bertanya, Apakah kau masih memikirkan Yang Ling dan Wang Rui dengan marah Geting Siang mengenggam cangkir dan berkata, Aku tidak mengerti, mencari dua orang yang sudah cacat dengan mengerahkan anak buah sebanyak 40-50 orang, Tetap tidak dapat menangkap mereka. Dalam waktu satu minggu ini pun tidak ada kabar sedikitpun, kata Go Yeuning. Aku juga tidak mengerti, mengapa pada waktu itu mereka bisa meloloskan diri. Jawab Geting Siang, ini semua sesuai rencana ku tanya Go Yeuning dengan tidak percaya, Jadi kau sengaja melepaskan mereka Geting Siang mengangguk. Karena apa? Karena aku sedang ingin mencari tahu tentang suatu hal, apakah itu aku ingin tahu? Apakah masih ada kaki tangan Suang Huan Men yang berani menyembunyikan mereka? Karena itu kau membiarkan mereka melarikan diri, Lalu kau melihat kemana mereka melarian diri wajah Geting Siang sudah mulai memerah karena marah dan berkata, Dua orang yang sudah cacat tidak dapat diketemukan dan juga tidak bisa ditangkap. Apakah nantinya Tian Siang Teng bisa melakukan hal besar lainnya? Jika mereka terdengar suara barang pecah, ternyata itu adalah cawan arak yang dipegang Geting Siang. Go Yeuning dengan lembut memegangi tangannya dan berkata, Hanya dua orang cacat tidak akan terjadi suatu hal yang serius. Kau tidak perlu sampai harus marah-marah seperti ini, kata Geting Siang, Jika ingin membasmi rumput harus sampai ke akar-akarnya. Jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi biang masalah, kata Go Yeuning, Dengan care apapun Wang Tong pasti bisa menemukan Xiaosa Wing, kata Geting Siang, Hanya Wang Tong saja yang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tanya Go Yeuning, apakah dia sudah lama ikut denganmu? Benar, tanya Go Yeuning lagi, apakah dia bisa dipercaya? Tanya tentu saja, kata Go Yeuning, aku pikir orang seperti Wang Tong tentu banyak di dunia perselatan ini, Kata Geting Siang, walaupun ada tapi tetap sulit dicari, kata Go Yeuning, Kita mencari dua orang itu pelan-pelan. Suang Huan Men sekarang sudah hancur, tentu di daerah ini tidak ada orang yang berani sembarangan bergerak. Kita tidak perlu terburu-buru, Go Yeuning mengganti cangkir yang pecah tadi dan menuangkan arak ke dalamnya. Geting Siang memegang cangkir itu dan berpikir kemudian berkata, Jika saja ada anak buahku ada dua atau tiga orang seperti Wang Tong, Tentu kekuasanku akan semakin besar. Go Yeuning melihatnya, matanya yang tenang tampak lebih berkilauan. Tanya Geting Siang, apakah kau tahu di dunia perselatan ada perkumpulan bernama King Long Bang? Jawab Go Yeuning, sepertinya aku pernah mendengarnya. Tanya Geting Siang, kau pernah mendengar tentang halal apa? Jawab Go Yeuning, King Long Bang adalah suatu perkumpulan rahasia yang terkuat. Cabangnya ada di mana-mana, kata Geting Siang. Cabang-cabang yang dipimpin oleh King Long Bang jumlahnya ada 360 tempat. Di kota-kota besar sudah pasti berada di dalam kekuasannya Go Yeuning menghembuskan nafas dan berkata, Pantas saja. Orang-orang yang mendengar nama King Long Bang akan merasa kaget dan ketakutan. Geting Siang berkata dengan dingin, Kejayaan King Long Hang adalah hasil dari usaha mereka sendiri. Mengapa Tian Siang Teng tidak dapat melakukannya? Dia menghabiskan arak dan mengebrak meja. Dia menarik mulut dan berkata, Hanya sayang, sayang di dalam Tian Siang Teng kurang orang seperti seekor macan ataupun naga. Go Yeuning memegang ratangan Geting Siang dan berkata, Aku percaya kau pasti bisa mencapai cita-citamu. Kau bisa merencanakan sesuatu. Kau pasti bisa mempunyai care untuk memanfaatkan orang. Geting Siang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Benar-benar sekali. Jika kau terus ikut denganku suatu hari nanti akan tiba hal seperti itu. Tiba-tiba suaranya terhenti dan dia membentak, Siapa di luar Gixin? Ada apa Wong Tong ingin menghadap? Geting Siang berdiri dengan senang lalu dia bertanya, Apakah Wong Tong sudah kembali dia berada di luar pintu? Cepat suruh dia masuk beranda berada di depan pintu. Meskipun sudah dipasang lampu tapi tetap terlihat gelap, Pintu diukir dengan ukiran bunga, terlihat kuat dan kokoh. Seseorang berdiri di depan pintu, Wajahnya gelap dan kelihatan lelah. Orang itu terlihat seperti orang yang jujur di dalam ruang rahasia Tian Siang Teng, Ada seseorang yang kelihatan jujur dan lelah. Hal ini membuat Xiao Shao Ying tidak menemukannya. Dia sedang bersandar ke pagar, sedang menunggu Wong Tong. Wong Satu Tong sudah masuk ke dalam ruang rahasia. Begitu pintu rahasia itu dibuka, Langsung tercium wanginya arak dan terlihat bayangan ramping seorang perempuan. Xiao Shao Ying tertawa, Benar-benar tukang minum dan senang main perempuan. Ada berapa orang pendekar dari zaman dulu hingga sekarang ini yang tidak senang dengan arak dan perempuan. Tapi yang sangat disayangkan, Kebanyakan yang menyukai arak dan perempuan bukanlah seorang pendekar. Walaupun orang yang terlihat jujur itu sedang menundukkan kepala, Tapi dari sudut matanya dia melihat seorang pemuda yang memakai baju compang camping Seperti seorang pemalas dan orang yang senang tertawa. Xiao Shao Ying juga melihatnya dan dia bertanya, Margamu apa orang itu menjawab, Marga ku gei, bernama xin Xiao Shao Ying bertanya lagi, Apakah di sini semua pelayan bermarga gei orang itu menjawab, Benar, Xiao Shao Ying bertanya lagi, Apakah hanya orang-orang bermarga gei baru bisa menjadi seorang pelayan di sini? Jawab orang itu, tidak juga. Bila mau mengubah marga tentu dapat menjadi pelayan di sini, Orang ini sangat jujur dan selalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Xiao Shao Ying. Dan jawabannya sangat sempurna. Xiao Shao Ying tertawa lagi. Dia benar-benar senang tertawa. Pantas atau tidak pantas dia pasti akan tertawa. Walaupun dia miskin dan tidak mempunyai uang sedikit pun, Tapi ketika dia tertawa, sepertinya dia memiliki semua harta di dunia ini. Terhadap orang yang seperti ini gei xin pun merasa anen, Tiba-tiba dia pun bertanya, Margamu apa jawab Xiao Shao Ying, Marga ku xiao, bernama Shao Ying. Gei xin bertanya lagi, Apakah kau ingin menjadi pelayan di sini? Jawab Xiao Shao Ying. Ya, benar, tanya gei xin, Apakah kau juga mau berganti Marga Xiao Shao Ying tertawa dan berkata, Aku tidak ingin jadi pelayan di sini, Tanya gei xin, Jadi, kau ingin bekerja sebagai apa? Jawab Xiao Shao Ying. Katanya di perkumpulan ini, Posisi untuk ketua cabang sedang kosong, Gei xin sekarang ikut tertawa. Ker, tertawanya sangat janggal karena dia jarang tertawa. Tapi gei xin merasa Xiao Shao Ying lebih lucu lagi dibandingkan dia. Pemuda ini baru datang tiba-tiba ingin menjadi ketua cabang. Gei xin belum selesai dengan tawanya, Tiba-tiba dari dalam ruangan sudah terdengar suara gei tingksiang. Gei xin, ya, ketua, Suruh orang itu masuk, Pintu ruangan itu dibuka untuk Xiao Shao Ying. Di depan gei tingksiang, Wong Tong sudah bercerita tentang apa? Bagaimana sikap gei tingksiang menghadapinya? Xiao Shao Ying tidak mau tahu tentang semua itu. Dia sangat percaya diri. Dadanya dibusungkan dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Sebelum dia memasuki ruangan itu, Dia bebisik pada gei xin, Setelah aku keluar nanti, Aku sudah menjadi ketua cabang, Oleh karena itu mulailah berpikir dengan care apa kau harus menjelat aku, Kali ini gei xin tidak tertawa. Dia melihat Xiao Shao Ying masuk ke dalam ruangan, Dia seperti melihat orang gila yang sedang masuk ke dalam kuburan yang diagali sendiri. Baju yang dipakai Xiao Shao Ying sebenarnya masih baru, Kualitasnya pun nomor satu, Potongan bajunya bagus, Dijahit khusus dengan rapi, Tapi baju yang dipakainya sangat bau dan kotor, Di beberapa tempat tampak sudah berlubang. Di saku bajunya pasti tidak ada isinya, Seperti kelapa yang airnya sudah tersedot hingga habis. Tapi sewaktu dia menghadap Getingsi yang langkahnya, Seperti seorang jeneral yang kembali ke istana setelah berperang di medan pertempuran, Dan pulang dengan membawa kemenangan. Getingsi yang memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, Setelah melihat sebanyak tiga kali tiba-tiba dia bertanya, Berapa harga baju yang kau pakai itu? Kata-kata yang pertama kali dikeluarkan dari mulut Getingsi yang adalah pertanyaan tentang harga bajunya, Benar-benar di luar dugaan. Tapi Xiao Shao Ying tidak merasa aneh, Dia segera menjawab, 50 tel, Sudah termasuk dengan ongkos jahit, Kata Getingsi yang, Sepertinya itu tidak sebanding, Kata Xiao Shao Ying, Aku bukan seorang yang pelit. Tanya Getingsi yang, Apakah kau tahu bahwa dengan uang 50 tel, Kau bisa menghidupi delapan orang untuk biaya makan mereka selama dua hingga tiga bulan? Aku tidak tahu. Tanya Getingsi yang, Mengapa kau tidak tahu? Karena aku belum pernah membeli beras dan minyak. Tanya Getingsi yang lagi, Sudah berapa lama kau memakai baju itu? Baru tiga hari Getingsi yang melihat noda tanah, Bercak tumpahan arak, Dan lubang yang berada di bajunya, Dia berkata, Jika kau memakai baju itu, Kau harus lebih berhati. Hati pada waktu minum arak, Kata Xiao Shao Ying, Aku tidak siap memakai baju ini untuk melewati hari raya. Imlek tanya Getingsi yang, Biasanya kau memakai baju untuk berapa lama? Tiga hari. Tanya Getingsi yang, Hanya tiga hari. Jawab Xiao Shao Ying, Aku memakai baju apapun dalam waktu tiga hari, Kata Getingsi yang, Baju jika sudah kotor bisa dicuci. Baju yang sudah aku cuci tidak akan ku pakai lagi. Gu Yeun Yang tertawa. Xiao Shao Ying juga tertawa dan matanya selalu melihat ke arah Gu Yeun Yang. Getingsi yang sepertinya tidak melihatnya, Wajahnya tidak marah, Di dalam matanya masih ada sorot yang sedang tertawa. Dia bertanya lagi, Dalam waktu satu bulan berapa banyak uang yang kau habiskan? Ada berapa yang dipakai hingga habis? Tanya Getingsi yang, Bagaiman jika tidak ada uang bila tidak ada, Aku pinjam, Tapi jika tidak ada juga, Terpaksa aku berhutang. Tanya Getingsi yang, Apakah ada orang yang mau meminjamkan uang kepadamu? Sedikit banyak tentu ada. Tanya Getingsi yang, Siapakah mereka itu? Jawab Xiao Shao Ying dengan jujur, Kebanyakan perempuan-perempuan. Tanya Getingsi yang, Apakah nyonya Bos Laohulu adalah salah satu di antaranya? Dia adalah seorang perempuan yang rayon. Xiao Shao Ying tersenyum, Dari sudut matanya dia melihat ke Woye Un Yang dan berkata, Aku suka perempuan yang rayon. Tanya Getingsi yang, Apakah dia sering meminjamkan uang kepadamu? Juga sering bersekongkol denganmu untuk menipu orang-orang-orang yang kami tipu tidak banyak? Kata Getingsi yang, Tapi kalian menipu wang tong dengan keruk yang unik, Memaksanya melepas baju pelindungnya, Dan memaksanya membawamu kemari. Xiao Shao Ying tampak terkejut dan berkata, Tampaknya kau memahamiku dengan baik. Tanya Getingsi yang, Apakah kau tidak menyangka wang tongkan menceritakan semuanya ini? Kepada ku jawab Xiao Shao Ying, Hal seperti hu sangat memalukan. Dengan dingin Getingsi yang berkata, Dia tidak pernah berbohong kepadaku, Mengenai segala apapun, Karena itu dia bisa hidup sampai sekarang, Hidup dengan sangat baik pula aku tahu. Aku juga ingin hidup seperti dia, Tanya Getingsi yang, Oleh karena itu kau ingin bertemu dengan ku benar. Tiba-tiba Getingsi yang dengan wajah merah bertanya, Kau datang untuk mencari kesempatan untuk membalas dendam. Xiao Shao Ying menarik nafas dan berkata, Pertanyaanmu sungguh sangat istimewa. Aku kirakah sudah tahu orang macam apa aku ini? Tanya Getingsi yang, Apakah orang sepertimu tidak akan balas dendam untuk orang lain? Jawab Xiao Shao Ying, Aku paling senang hidup enak. Mengapa aku harus mencari jalan untuk melompat ke dalam kuali yang penuh dengan minyak panas? Kata Xiao Shao Ying lagi, Apalagi aku tahu bahwa Wang Tong adalah asistenmu yang setia, Mengapa tidak kubunuh saja dia tadi? Tanya Getingsi yang, Apakah kau bisa membunuhnya baju pelindungnya saja? Sudah kupakai, Jika aku benar-benar ingin membunuhnya, Dia tidak akan bisa keluar dari peti mati hidup-hidup dengan tertawa dingin. Getingsi yang bertanya, Apakah kau yakin tiba-tiba Xiao Shao Ying mengeluarkan suatu gerakan yang sangat cepat menganggap? Mengambil secawan arak yang berada di depannya. Orang-orang hanya melihat cangkir arak sudah diletakkan kembali ke atas meja, Tapi arak yang ada di dalam gelas sudah tidak ada. Getingsi yang melihat semua itu dan mengangguk. Dia berkata, Kau mengeluarkan gerakan yang sangat cepat, Jika aku minum arak tidak perlu lambat-lambat. Getingsi yang tertawa dan berkata, Hal yang paling cepat kau lakukan adalah menghabiskan uang, Kata Xiao Shao Ying, Karena itu pula aku datang kemari, Di dunia ini perempuan yang rayon tidak banyak, Tanya Getingsi yang, Kau kira aku akan memberikan uang yang banyak kepadamu? Kau pasti akan memberikannya, Kau bukan orang pelit seperti Sentian Ba. Getingsi yang tertawa dan berkata, Bocah Tengik, Pandanganmu memang tidak salah, Ksiao Shao Ying hanya tersenyum dan berkata, Bila orang yang ingin meminjam uang, Tentu tidak akan salah dalam menilai orang. Kira meminjam uang adalah ilmu khusus tidak sembarangan orang bisa melakukannya, Tiba-tiba tawa Getingsi yang berhenti dan berkata, Tapi kau melupakan satu hal, Apakah itu jawab Getingsi yang, Katanya kau bersedia memberikan dua hadiah khusus yang akan kau berikan kepada Ksiao Shao Ying berkata, Kau juga jangan melupakan satu kalimat ini, Tanya Getingsi yang, Kalimat apa jawab Ksiao Shao Ying, Li Sang Won Lai, Artinya hadiah diterima tapi harus-harus dibalikan, Jika tidak demikian bukan disebut hadiah, Timbal balik, Kata Ksiao Shao Ying, Kau adalah seorang ketua, Kalau bertemu dengan yang lebih muda, Kau tentu harus memberikan hadiah karena kita baru saja pertama kali bertemu, Tanya Getingsi yang, Kau menginginkan apa? Jawab Ksiao Shao Ying, Dalam dua tahun ini aku sudah berhutang pada orang sebanyak 30 ribu hingga 40 ribu tel erak, Akanku bantu kau melunasinya, Kata Ksiao Shao Ying, Jika hutang sudah lunas, Uang di sakuku masih tetap kosong, Rasanya tidak enak, Tanya Getingsi yang, Kau menginginkan berapa lagi seorang laki-laki jika di dalam sakunya ada uang sebanyak 1 ribu hingga 5 ribu tel erak, Bila keluar rumah baru bisa dengan kepala diangkat, Kata Getingsi yang, Perutmu besar juga, Seorang laki-laki bila ingin terkenal tidak cukup hanya dengan uang saja, Tanya Getingsi yang, Itu semua masih tidak cukup kecuali uang harus ada kekuasaan, Tanya Getingsi yang, Apa yang kau inginkan? Ingin menjadi gubernur atau ingin menjadi perdana menteri di mataku? Kedudukan 10 orang gubernur tidak akan bisa menyamai kedudukan seorang ketua cabang, Kata Getingsi yang dengan tertawa dingin, Perutmu benar-benar besar aku kebetulan tahu bahwa ada beberapa kursi ketua cabang yang masih kosong, Tanya Getingsi yang, Kau masih mengetahui apalagi aku masih tahu seseorang bila belum terkenal tidak akan menjual dirinya sendiri dan juga tidak akan menjual teman sendiri dengan marah Getingsi yang bertanya, Apakah Yang Ling dan Wang Rui adalah teman-temanmu dengan santai? Siya Osao Ying berkata, Karena aku adalah teman mereka, Maka aku tahu di mana mereka sekarang, Aku bisa menghantarkan kepala mereka kepadamu. Sedangkan kau tidak akan bisa tanya Getingsi yang, Apakah Wang Tong juga menganggapkah sebagai teman sehingga baru bisa kau tipu masuk ke dalam peti benar? Siya Osao Ying tertawa dengan santai dan berkata, Kadang-kadang teman bisa lebih menakutkan daripada musuh. Aku selalu mengingat pepatah ini, Getingsi yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus, bagus, Perkataanmu memang bagus, Dengan kata-kata ini kau sudah pantas seorang ketua cabang, Tapi sekarang aku masih belum menjadi ketua cabang. Sekarang pun kau sudah menjadi ketua cabang, Siya Osao Ying sangat kelembira dan dia berkata, Bila aku mendengar kabar baik, Aku selalu ingin minum arak. Tanya Getingsi yang, Apakah kabar ini kurang cukup baik? Jawab Siya Osao Ying, Dengan berita ini, Aku pantas minum sebanyak 350 cawan arak. Getingsi yang tertawa dan berkata, Baiklah, Bawa cawan yang besar, Lihat dia bisa minum berapa banyak. Gu Ye Uni yang dengan tangannya yang putih dan mulus secara gemulai menyiapkan arak untuk Siya Osao Ying. Silahkan, Siya Osao Ying menerima cawan itu dan langsung meminumnya, Secawan demi secawan, Tapi matanya terus mengawasi Gu Ye Uni yang seperti seekor nyamut yang mencium bau darah. Getingsi yang melihat Siya Osao Ying, Akhirnya Getingsi yang terpaksa bertanya, Orang yang kau lihat terus itu, Apakah kau tahu aku hanya tahu perempuan ini sangat pantas untuk dilihat? Tanya Getingsi yang, Apakah hanya untuk dilihat saja? Jawab Siya Osao Ying, Aku masih ingin, Tiba-tiba Getingsi yang memotong kata-katanya berkata, Jika kau ingin juga sebaiknya jangan terlalu jauh memikirkannya. Siya Osao Ying balik bertanya, Mengapa jawab Getingsi yang? Karena aku yang mengatakannya sendiri wajahnya berkerut dan dengan serius dia berkata, Sekarang kau sudah menjadi ketua cabang Tianxian Teng, Apapun yang ku perintahkan kau hanya dengar dan langsung melaksanakan perintahku, Tidak boleh ada pertanyaan, Baik, Aku mengerti, Kata Getingsi yang, Aku tahu kau adalah seorang yang pengertian, Tiba-tiba dari dalam laci Getingsi yang mengeluarkan setumpuk uang dan berkata, Ini uang 50 ribu tel terak, Kecuali untuk membayar hutang. Sisanya bisa kau pakai untuk keperluanmu selama beberapa hari Siya Osao Ying tidak menerimanya. Kata Getingsi yang, Sekarang kau boleh ambil. Aku tahu setelah minum arak kau pasti ingin main perempuan, Siya Osao Ying tertawa kecut dan berkata, Aku tahu kau adalah orang yang pengertian, Hanya sayang, Sayang apa sayang, Itu belum cukup kata Getingsi yang, Tadi kau minta dengan jumlah sebesar itu kata Siya Osao Ying, Tadi aku meminta pada waktu aku masih miskin, Jadi aku hanya minta sebanyak itu tanya Getingsi yang, Bagaimana dengan sekarang-sekarang aku adalah seorang ketua cabang Tianxian Teng, Kedudukanku sudah tidak sama lagi, Aku harus meminta lebih, Siya Osao Ying tertawa dan berkata lagi, Sudah menjadi ketua cabang, Keluar tidak membawa uang, Ketua sendiri juga yang akan malu, Getingsi yang tertawa terbahak-bahak, Bocah, Aku akan memberikan uang kepadamu sampai kau merasa puas benar, Getingsi yang langsung mengeluarkan uang lagi dari dalam lacinya, Sebanyak 50 ribu lagi, Siya Osao Ying tidak melihat, Langsung memasukkan uang itu ke dalam sepatu botnya, Tiba-tiba Gu Ye Uni yang bertanya, Sudah berapa lama kau tak mencuci kaki tiga hari, Tanya Gu Ye Uni yang lagi, Uang yang dimasukkan ke dalam sepatu, Apakah kau tidak takut akan bau? Siya Osao Ying tertawa dan menjawab, Meskipun uang itu bau tetap akan ada orang yang menginginkannya, Gu Ye Uni yang juga tertawa, Dia adalah seorang perempuan yang cantik, Ketika dia tertawa dia bertambah cantik, Sewaktu Gu Ye Uni yang tertawa, Laki-laki yang tidak ingin memandangnya, Bisa dihitung dengan jari, Tapi kali ini Siya Osao Ying tidak memandangnya, Getingsi yang merasa puas, Ekspresinya penuh dengan kepuasan, Tiba-tiba dia bertanya, Kapan kau akan mengantarkan hadiah yang kau janjikan tiga hari lagi? Tanya Getingsi yang, Apakah cukup hanya dengan tiga hari aku tidak pernah melakukan sesuatu hal yang tidak aku yakini? Getingsi yang tersenyum dan berkata, Baiklah, aku tunggu tiga hari lagi, Pada hari ketiga jam satu malam. Aku akan mengantarkan hadiah untukmu tanya Getingsi yang, Jam pukul satu malam tepat Siya Osao Ying mengangguk dan berkata, Aku juga mempunyai satu syarat, Apakah itu jawab Siya Osao Ying, Dalam waktu tiga hari ini aku minta kebebasan, Jangan ada yang mengikutiku, Jika tidak, Tanya Getingsi yang, Jika tidak kau akan melakukan apa, Aku tidak jamin jika hadiah itu bisa melarikan diri, Dan jangan salahkan semuanya ini kepadaku. Akhirnya Getingsi yang setuju dan berkata, Aku harap kau adalah orang yang bisa menepapi janji, Dengan dingin Siya Osao Ying berkata, Kalau kau tidak percaya kepadaku, Kau masih bisa membunuhku, Sekarang masih ada kesempatan Getingsi yang tertawa dan berkata, Aku tidak mau ketua cabangku orang yang sudah mati, Siya Osao Ying juga tertawa kata Getingsi yang, Sekarang kau jangan pergi dulu, Lebih baik kau istirahat terlebih dahulu, Dan mencari tempat untuk tidur, Setelah segar baru kau mulai bekerja, Siya Osao Ying tertawa dan berkata, Di sakuku sudah ada uang sebanyak 100 ribu tel, Bila belum dipakai rasanya tidak enak, Gu Ye Uni yang sudah membuka pintu dan berkata, Selamat jalan, Aku sudah menyuruh Gixin membawa jalan untukmu, Terima kasih, Kata Siya Osao Ying. Getingsi yang tertawa dingin dan berkata, Aku sudah memberikan uang sebanyak 100 ribu dan menjadikanmu ketua cabang, Kau tidak berterima kasih kepadaku, Sedangkan kepada dia yang hanya membukakan pintu, Kau sudah berterima kasih, Kata Siya Osao Ying, Aku sudah menjual diriku padamu untuk apa aku berterima kasih kepadamu, Dia melangkah keluar. Di depan Gixin sudah menunggunya, Ksia Osao Ying menepuk bunggungnya dan berkata, Kau sudah boleh mulai menjilatku.